Intro Dengan jumlah lebih dari 17.000 pulau Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan hal ini tidak terlepas dari sebuah dokumen bernama Deklarasi Juanda dimana dalam deklarasi ini Indonesia menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia termasuk laut sekitar dan yang ada di dalam kepulauannya merupakan satu kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI Deklarasi ini dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia ketika itu yaitu Juanda Kartawijaya Sejak saat itu luas wilayah Indonesia menjadi 2,5 kali lipatnya yang semula 2 juta kilometer persegi lebih menjadi 5 juta kilometer persegi lebih Untuk itu, usai menghadiri peringatan Deklarasi Juanda dalam rangka disnatalis Universitas Pasundan ke-54 dan peringatan 101 Tahun Peguyuban Pasundan di Kampus Unpas Jalan Setia Budi Bandung Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan mengatakan bahwa Deklarasi ini jangan sampai dilupakan dan perlu diketahui masyarakat Indonesia Karena menurutnya melalui Deklarasi ini Indonesia akan lebih berdaulat aman dan kokoh Ya makanya ini kan fakta sejarah yang terlupakan ya Oleh karena itu Deklarasi ini secara kenegaraan kan sudah diperingati sebagai Hari Nusantara Dan perlu dikemukakan ya Bayangkan apa jadinya kelautan Indonesia Kalau tidak ada Deklarasi Juanda kan Apa jadinya coba Ya antara Sumatera dengan Kalimantan dipisahkan oleh Laut Lepas Ya kan Antara Sumatera dengan apa Antara Jawa dengan Kalimantan dipisahkan oleh Laut Lepas Bisa dibayangkan orang-orang asing berkeliaran di situ Melalui Deklarasi ini Indonesia dapat menguasai kekayaan kelautan yang melimpah Dan menjadi negara kepulauan terbesar di dunia Yang dapat dimaknai secara mendalam oleh masyarakat Indonesia Menurut Aher hal ini dapat dimaknai Dengan cara memanfaatkan potensi kelautan yang dimiliki ini Untuk dikelola dengan baik Agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sofian Bermaraputra Pimpin Saori Jawa Barat TV